Hai semua disini copycat dan ini adalah alur cerita film zombie Sean of the Dead Cerita diawali dari momen ketemuannya Sean dan Liz di sebuah pub bernama Winchester Momen mereka berdua sering terganggu oleh teman akrab mereka sendiri Sean kurang suka dengan David dan Diane sedangkan Liz kurang suka dengan Ed Ed juga kurang disukai teman satu rumahnya yang bernama Pete Sepertinya Sean dan Pete patungan menyewa rumah ini dan Ed hanya benalu yang numpang tinggal Pete ingin agar Ed juga nyumbang patungan paling enggak setidaknya bantu beresin rumah lah kalau lagi gak punya uang Ed memang benalu super yang kerjanya cuma berantakin rumah Keadaan Ed bikin Pete muak dia minta Sean buat musir Ed secepatnya Sean bekerja sebagai sales advisor di sebuah toko elektronik Hari ini karena terburu-buru pergi kerja dia gak sempat nerima pesan dari Liz Buat pesan tempat di sebuah restoran untuk makan malam Liz gak mau makan malam di Winchester lagi sambil direcokin sama teman-teman mereka Di perjalanan menuju tempat kerjanya Sean sempat mampir untuk membeli minuman dan lihat berita di koran Tentang ditemukannya sejenis virus plus super Saat bekerja Sean dikunjungi oleh ayah tirinya yang bernama Phillips Dia datang ingetin Sean buat kunjungin ibunya malam ini Ini adalah acara rutin keluarga mereka Gak lupa, Phillip juga ngingetin Sean buat bawain ibunya bunga Gak lama setelah Phillip pergi, Liz ikut-ikutan telponin Sean ke tempat kerjanya Dia nanyain apakah Sean udah dapet tempat buat makan malamnya atau belum Karena gak fokus, Sean nge-ia-ia-in aja pertanyaan Liz di telpon Waktu Sean beli bunga buat ibunya, di seberang jalan dia lihat seseorang berpelilaku aneh Dia sepertinya makan burung merpati yang ada di taman pinggir jalan Saat lanjutin perjalanan ke rumah orang tuanya Dia ketemu temannya Yifon yang sempat nanyain tentang Liz Dia langsung keingetan acara makan malamnya dengan Liz dan balik pulang Cuman, karena hari udah telanjur sore Pastinya Sean bakal kehabisan tempat di restoran yang mereka tuju Tahu hal itu, Liz pun kecewa ke Sean Dia tanpa marah saat Sean lagi-lagi ngajak dia ketemu di Winchester Sean pergi ke tempat Liz Cuman dia gak dibukain pintu sama Diane dan David Sean sempat mau coba masuk lewat jendela lantai 2 Tapi pistik lemahnya bikin dia gak sanggup buat manjatnya Alhasil, dia balik lagi ke depan Dan mohon ke Diane dan David buat dibukain pintu Sean akhirnya diizinin masuk Cuman, seudah bicara sama Liz Liz yang pengen hidupnya ada perubahan dan kemajuan Lantas mengakhiri hubungannya dengan Sean Sean yang galau akhirnya berakhir lagi di Winchester Sambil ditemanin lagi sama si Ed Ed berhasil menghibur Sean yang lagi galau Mereka sama beberapa langganan lainnya bisa tetap tinggal di Winchester Meskipun pubnya udah masuk jam tutup Sempat ada seseorang yang nepukin kaca di luar pub saat Ed bilang ke Sean kalau Akhir dari suatu hubungan bukanlah akhir dari dunia Tapi, semua orang yang masih ada di pub gak peduliin hal itu Larut malam, Ed dan Sean akhirnya keluar dari pub Mereka gak nyadar bahaya udah mulai nyampe di sekitar mereka Mereka gak langsung tidur ketika nyampe rumah Mereka malah setel musik elektrok keras-keras yang akhirnya jadi bikin marah Pete yang keganggu tidurnya Itu hal yang wajar karena sekarang udah jam 4 pagi Dan beberapa jam lagi, Pete harus pergi bekerja Dia gak dapat waktu libur di weekend ini karena teman-temannya tiba-tiba banyak yang jatuh sakit Ed sempat nanyain tangan Pete yang di plaster Pete bilang dia sempat diserang orang pas dia pulang lalu kena gigit orang tersebut Sean yang sempoyongan gunain sisa-sisa kesadarannya buat nulis di whiteboard Dia pengen kembali bersama Liz, pengen nemuin ibunya, dan pengen lebih ngatur hidupnya Sean pun lalu terbangun di pagi harinya Dia pergi ke toko yang deket rumahnya buat beli minuman Sepertinya karena masih ngantuk berat, Sean gak sadar kalau udah banyak yang terjadi di sekitarnya Pas dia udah nyampe rumah lagi, Ed bilang kalau di halaman mereka ada seorang perempuan Mereka nyamperin perempuan tersebut, lalu karena dipanggil berkali-kali ganengok, Ed nimpuk dia pakai batu Perempuan itu pun menoleh, lalu mulai menghampiri mereka Perempuan yang sempat Sean kira teler ini terus mendekat Dia makin aneh dan sempat membuat Sean terjatuh Ed coba menarik perempuan ini dan melepaskannya dari Sean Cuman pas dia mendekat lagi dan Sean mendorongnya Perempuan ini kehilangan keseimbangannya dan terjatuh ke tiang besi Anehnya, dia malah bangkit lagi Sadar ada yang aneh, Ed dan Sean makin kaget pas mau balik ke rumahnya Mereka coba nelpon lain darurat, tapi semuanya sibuk Mereka kemudian nonton berita, ternyata kejadian-kejadian ini tak hanya terjadi di daerah mereka Presenter di dalam berita juga ngumumin kalau cara untuk nyetop pergerakan manusia yang telah berubah menjadi zombie ini adalah dengan melepaskan kepalanya atau menyerang otaknya Sean dan Ed nyoba beberapa benda buat dilemparin ke kepalanya si zombie, tapi gagal Mereka berhenti bereksperimen lalu pakai cara tersimpel yakni gunain skop sama tongkat kriket buat menghabisin dua zombie ini Mereka dapat lagi info dari berita kalau orang yang kena gigit bakal keinfeksi lalu ikut berubah jadi zombie juga Sean dan Ed langsung keinget sama Pete yang juga katanya kena gigit semalam Mereka coba manggil Pete beberapa kali, tapi gak ada jawaban dari dia Sean bilang mungkin Pete udah berangkat kerja nebeng mobil temannya Soalnya, kunci mobil Pete masih ada ngegantung di dekat pintu Mereka tadinya mau naik ke lantai dua buat mastiin keadaan Pete Namun Sean keburu keingetan sama Liz Dia mau nelpon Liz, namun telpon dia keburu bunyi Ternyata yang nelpon adalah ibunya Sean Ibunya bilang kalau beberapa orang nyoba masuk ke rumah sambil nyoba buat ngigit Dia sendiri aman, gak kena gigitan Tapi lain hal sama ayah tirinya Sean Ibunya bilang kalau Phillip kena gigit pas diserang tadi Mendengar hal itu, Sean dan Ed langsung buat rencana penyelamatan Pertama, mereka bakal pakai mobil Pete buat jemput ibunya Sean Sambil bersiap kalau-kalau ayah tirinya Sean udah berubah jadi zombie Lalu, pergi ngejemput Liz Dan terakhir pergi ke Winchester buat nyantai di sana Sambil nungguin boba zombie-nya lewat Cuman sebelum berangkat, Sean pergi ke toilet dulu bentar Tapi waktu di toilet, dia lihat ada bayangan dibalik tirai Dia coba buka tirai tersebut Ternyata itu adalah Pete yang udah berubah jadi zombie Sean tak buang waktu lagi untuk langsung keluar dari toilet Sean langsung mengajak Ed pergi Meski ada kerumenan zombie, tapi mereka tak kesulitan buat masuk ke mobil Ed langsung tancap gas menuju rumah orang tuanya Sean Sean segera turun dan memunjikan belnya Dia sudah ditunggu oleh ibunya yang bernama Barbara Ed gak ikut, dia nunggu di mobil buat berjaga-jaga Saat ibunya menyiapkan minum, Sean mendekati Phillips dan bersiap memukulnya Namun begitu dia akan mengayunkan tongkatnya, Phillip berbicara padanya Ternyata dia belum berubah menjadi zombie Sean ngajak ibunya pergi, tapi Barbara dan Phillip maunya nunggu dokter aja di rumah Sean sendiri tahu kalau sekarang gak mungkin ada doktor yang mau datang ke rumah Setelah beberapa lama berdebat, akhirnya mereka ikut ke rencananya Sean Cuman pas keluar, Ed kayaknya udah sengaja nabrakin mobilnya Pete Biar bisa naik mobil jaguarnya Phillip Parahnya lagi, pas mau masuk mobil, Phillip malah kena sekali lagi gigitan zombie yang datang dari arah belakang Akibat gigitan ini, selain sudah pasti makin terimpeksi, Phillip juga kehilangan banyak darah Ed langsung tancap gas lagi untuk menuju tempatnya Liz Sean langsung lari begitu sampai di sana Ed, Barbara dan Phillip tetap di mobil Karena gak cepat-cepat dibukain pintu, Sean akhirnya maksain diri buat masuk lewat jendela lantai 2 Dan kali ini dia bisa melakukannya Liz melihat Sean masuk dari jendela Dia awalnya gak mau ikut ke Sean karena sebenarnya lebih aman di sana daripada ikut keluar ngikutin rencana gobloknya si Sean sama Ed Namun, karena Sean kelihatannya serius punya rencana Liz, Diane, dan David akhirnya ikut juga Jadilah mereka berjejal padat dalam mobil jaguarnya Phillip Di perjalanan, Phillip sempat bilang ke Sean kalau jadi orang tua itu gak mudah Dia sebenarnya betul-betul sayang ke Sean Setelah bicara itu ke Sean, Phillip akhirnya meninggal Sean bilang ke ibunya yang berada di kursi depan kalau Phillip telah wafat Namun ibunya bilang kalau Phillip masih hidup Heran dengan jawaban ibunya, Sean nengok lagi ke arah Phillip dan ternyata ibunya benar Phillip udah bangun lagi, namun dengan tatapan mata yang berbeda Sean pun langsung minta semua orang untuk segera keluar dari mobil Mereka akhirnya kepaksa jalan kaki menuju Winchester Sepertinya perjalanan mereka cukup mulus karena cuma ngedepin beberapa rintangan aja Tapi, saat tinggal sedikit lagi nyampe, ternyata di depan Winchester banyak banget zombie yang ngumpul David nyesel ikut rencana gobloknya si Sean sama Ed Rencana ini jelas goblok karena emang sebenarnya gak didasarin sama segi keamanan Sean dan Ed cuma mau tempat nyantai yang bisa minum-minum dan ngudun Sambil ngarep pas mereka nyantai si wabahnya selesai Mereka sempet bingung nyari cara buat merobos banyak zombie yang menghalangi jalan mereka ke Winchester Tapi pas lihat zombie yang tadi sempet gangguin mereka, mereka akhirnya nyoba nyamar jadi zombie Rencana mereka sebenarnya cukup mulus, cuma pas nyampe di depan pub, pintunya dikunci dan si Ed dengan santainya malah nerima panggilan masuk ke ponselnya Sean marah banget sama kelakuan gak tanggung jawabnya si Ed Cuma waktu dia marahin Ed, Sean juga gak nyadar suaranya kenceng banget Mereka otomatis jadi dikepung sama zombie David yang dari awal gak setuju ambar rencananya Sean akhirnya mecahin kaca jendela pub buat jalan masuk Dia langsung ambil keputusan itu, padahal Sean udah bilang kalau ada jalan masuk lainnya Jadinya, supaya para zombie gak ikut masuk lewat jendela, Sean ngorbanin dirinya biar jadi umpan yang dikejar para zombie Pas nunggu Sean kembali, David mulai rewel hal ini dan itu Kelihatan banget sifat busuk menafiknya Liz pun akhirnya kepancing kesel sama kelakuannya si David Tapi karena ngerasa bener-bener aja, si David gak berhenti rewel sampai akhirnya Sean kembali Sean bilang pintu belakang selalu gampang diakses, jadi gak perlu pecahin kaca Mereka akhirnya bisa nyantai di pub, tapi mereka pengen nonton TV biar makin nyantai lagi Sean pun akhirnya pergi buat ngebenerin terminal listrik yang letaknya ada di dekat pintu belakang Sean nemu terminalnya, dia coba otak atik dikit dan gak lama kemudian listrik pun mulai nyala lagi Tapi pas dia lihat ke pintu belakang, ternyata para zombie yang tadi ngejar dia udah ngikutin ampe ke depan pintu Dia matiin lampu yang ada disitu, lalu kembali dan bicara ke Liz tentang apa yang dia lihat di belakang Cuman, situasi gawat gak cuman itu aja Kandisi mereka nambah rumit lagi, lagi, dan lagi gara-gara si biang masalah Ed yang malah main game dengan berisik Gak aneh kalau kemudian seluruh sisi Winchester lagi-lagi dikepung sama para zombie Mereka juga kaget karena si pemilik pub tiba-tiba muncul di hadapan mereka dalam wujud zombie-nya Mereka kesulitan buat numbangin si zombie ini Sampai akhirnya Ed ngambil senapan yang dipajang di atas bar, lalu dia kasih ke Sean Bish Sean malah gak gunain senapan itu buat nembak si zombie Meskipun demikian, dia berhasil bikin si zombie nyungsep dan kesengat listrik di dalam musik box Sean gak nyangka kalau senapan ini ternyata bukan sekedar pajangan Dia minta Ed buat ambil peluru dan minta Liz buat bawa ibunya ke posisi yang lebih aman Sementara Liz nemenin Barbara, Sean nembakin para zombie dibantu sama Ed, Diane, dan David Tembakan Sean sebenarnya gak bagus, banyak melesetnya, sementara peluru juga terbatas Kondisi makin gak bagus lagi bagi Sean, karena ibunya ternyata sempat digigit zombie pas di perjalanan menuju Winchester David yang khawatir Barbara menjadi zombie nodongin pistolnya ke arah Barbara Sementara itu, Sean sama Ed belain Barbara dan balik ngancem David Liz minta agar semuanya tenang Dia lalu bicara baik-baik sama Sean Tapi baru sebentar aja bicara, Barbara udah kembali berdiri di samping mereka David gembaliin senapannya ke Sean Tapi Sean masih gak sanggup buat nembakin peluru ke ibunya sendiri Namun waktu takkan menunggu Barbara yang udah menjadi zombie bersiap menerkam mereka Sean kepaksa nembakin senapannya Seudah itu, David masih aja gak kompak Dia malah nyingkirin penahan pintu Dia berniat buat keluar dari pub Diane ngelarang David Namun pas mereka berdebat, kaca pintu pecah dan para zombie dari luar narik si David David jadi kayak ayah mbak kakak yang dibagi-bagi sama para zombie Tambah goblok lagi, si Diane malah ngebukain daun pintu yang lainnya Buat sok-sokan balas dendam si David Akhirnya Diane juga malah jadi nyusulin David jadi korbannya para zombie Karena dua goblok udah bukain pintu Para zombie dengan suka cita menyerbu pub Sean sama Liz kelimpungan buat melindungin diri mereka sendiri Sementara Ed yang nyiapin bom Sean malah sempet ketarik sama zombie-nya si Pete Yang ternyata nyusulin mereka ke Winchester Bahkan waktu si Ed nahanin Pete yang udah jadi zombie Dia malah kena gigit zombie yang ada di belakangnya Ditambah dia juga kena gigit oleh Pete Di saat itu, Sean langsung nyebang Pete Mereka bertiga akhirnya ke pojok dibalik bar Sean nyalain api buat perlindungan Tapi sayangnya peluru senapanya juga masih ketinggalan di bar Yang kemudian malah melesat liar Karena kena api yang dibikin nama si Sean Peluru-peluru riar ini Masih mereka waktu buat ngebuka pintu bangker Yang dibangun di bawah bar Mereka bertiga sementara ini bisa aman di bangker Sean merasa amat gak berguna Karena semua menjadi korban Akibat dia ngajakin mereka ke Winchester Liz bahkan sempat punya ide Untuk menghirin hidup mereka Selagi mereka masih manusia Mereka sempat berpikir dulu Sebelum ngambil idenya Liz Untunglah ide Liz gak jadi diambil Karena mereka nemu tombol lift Yang bisa ngeluarin mereka dari bangker Sean mau mindahin posisi Ed Tapi Ed nolak Dia bilang Dia hanya ngehambat pergerakan mereka aja Kalau ikut Ini adalah momen perpisahan Sean dan Ed Yang telah bersahabat sedari kecil Dengan berat hati Sean naik ke lift bersama Liz Mereka bisa keluar dari bangker Namun para zombie Juga udah banyak yang berkumpul disana Saat mereka bersiap nerobos kerumunan zombie-zombie ini Para militer datang Dan nembakin para zombie disana Ternyata Yvonne yang ngerahin militer kesana Mereka pun akhirnya selamat Liz dan Sean ngelanjutin hidup mereka kembali Meski wabah zombie ini belumlah usai Bahkan Sean tetep ngejagain Dan nemenin si Ed main game Meskipun Sobatnya ini Kini telah menjadi zombie Itulah alur cerita film zombie Shaun of the Dead Terima kasih telah menonton hingga akhir video Bila kamu suka dengan video ini Silahkan tinggalkan like, komen, atau bahkan share video ini Jangan lupa juga untuk dukung channel ini Dengan tekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya